Di hadapan pendukung dan penentangnya di negara bagian Missouri bulan lalu, Presiden Trump mengungkap strategi ekonominya. Presiden Trump ingin menarik minat investasi di Amerika dengan mengurangi pajak dan merampingkan birokrasi. Menurutnya ini akan mengembalikan triliunan dolar ke ekonomi Amerika dan memicu miliaran dolar investasi baru. Pendukung Trump menyambut proposal ini. Namun banyak pula yang menentang. Wakil rakyat Amerika belum menangani proposal reformasi pajak yang diinginkan Presiden Trump. Sementara Gedung Putih sendiri belum mengajukan detail rinci mengenai proposal ini. Proposal Presiden Trump untuk memangkas pajak perusahaan dikritik hanya akan menguntungkan kaum berada dan tidak efektif mendorong perekonomian. Pemerintahan Trump berharap proposal ini akan lolos di Kongres paling lambat bulan November. Pembahasan reformasi pajak dipastikan berlangsung alot di Kongres, apalagi di saat wakil rakyat Amerika harus menghadapi berbagai isu lebih penting, termasuk pendanaan korban bencana badai Harvey, peningkatan pagu utang, dan rencana anggaran untuk 2018 yang harus disetujui akhir bulan ini. Dari Washington DC, saya Patsy Widakuswara dan tim VOA.